Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wahai saudaraku kaum muslimin yang senantiasa dimuliakan oleh Allah Pandemi COVID-19 belum berakhir Dan dengan terjadinya pandemi ini Memberikan sejuta kisah Dan tentunya juga memberikan sejuta hikmah Karena dengan pandemi ini Allah ternyata telah mengajarkan kepada kita semuanya banyak hal Mengajarkan kepada kita semuanya banyak hikmah Dan tentunya Allah juga memberikan banyak keistimuan-keistimuan dan pahala untuk kita semuanya Apabila kita bisa mensikapi musibah cobaan wabah COVID-19 ini dengan sabar Allah telah berfirman Karena dengan kesabaran orang menerima cobaan datangnya wabah COVID-19 ini Dia akan bisa mengambil banyak hikmah dari keadaan pandemi ini Ketika saat ini orang dibatasi ruang geraknya Tidak bisa kerja lagi di kantor Tidak bisa bebas berpergian kemana-mana Sehingga cenderung sekarang banyak orang yang harus menjaga diri dengan stay at home Tapi Alhamdulillah dengan berdiam diri di rumah Orang akan semakin banyak memiliki waktu bersama dengan keluarga Bisa berjengkerama akrab dengan anak-anak Dan bisa memonitor langsung ketertiban ibadahnya anak-anak Bisa memandu langsung belajarnya anak-anak Yang sebelum pandemi terjadi ini orang tua cenderung tidak punya waktu untuk anak Apalagi yang berangkat ke kantor itu saat anak masih tidur Pulang ke kantor pun jika anak dalam keadaan sudah tertidur Sehingga praktis banyak orang tua itu jarang ketemu dengan anak Tapi Alhamdulillah dengan pandemi ini Orang tua akhirnya lebih dekat dengan anak Bisa memandu langsung praktek gerakan ibadah kepada anak-anak Bagaimana cara melaksanakan sholat dengan benar Bagaimana cara melaksanakan wudhu dengan benar Orang tua pun juga banyak memiliki waktu untuk berdiskusi dengan anak Berkomunikasi baik dengan anak Sehingga anak-anak pun juga memiliki banyak waktu untuk bisa berdiskusi dengan orang tua Orang yang iman, orang yang sabar dengan datangnya pandemi ini Akan banyak mengambil hikmah Karena dia menerima semua cobaan ini dengan dasar iman Dengan dasar ilmu agama Sehingga lebih memaknai bahwa dengan adanya cobaan wabah ini diutus oleh Allah Di atas muka bumi ini Dia bisa mengambil banyak hikmahnya Di lain sisi Allah pun ketika menerunkan wabah ini Allah juga memberikan banyak keistimewaan Banyak nilai pahala Banyak nilai derajat Orang yang sabar di dalam menerima cobaan ini Dengan datangnya wabah COVID ini Cenderung orang itu bersabar Diam di rumah Tetap menertibkan ibadahnya Dengan tujuan untuk mencari pahala Mengimani bahwa ini semua adalah semata-mata cobaan dari Allah Dan Di rumah dia tetap berusaha untuk melaksanakan Bahkan meningkatkan ibadahnya Bahkan meningkatkan dikirnya pada Allah Allah memberikan nilai pahala Keajiri syahid Bagaimana orang itu mendapatkan nilai pahalanya orang yang mati syahid Karena yang jelas Semua ini terjadi 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Orang yang sabar itu akan bisa memaknai Bahwa semua ini terjadi atas takdir dari Allah 50 ribu tahun sebelum Allah menciptakan langit dan bumi Allah sudah mencatat Sudah mentakdirkan Sudah menentukan takdir Bahwa ini sudah pasti akan terjadi Seseorang yang bahkan terkena musibah Harus merasakan sakitnya wabah ini Sehingga harus mengisolasi diri Dari anak-anak dan istrinya Bahkan dari masyarakat Allah pun juga memberikan banyak jaminan Bahkan sekalipun seandainya orang harus mengakhiri hidupnya Dengan terkena wabah ini Allah sudah memberikan jaminan Orang itu akan mendapatkan pahala mati syahid Man mata fit ta'un Wahuah syahid Barang siapa yang mati Dalam keadaan terkena wabah ta'un Dia akan mati dalam keadaan mati syahid Sehingga Wahai saudaraku kamu silih menyentuhi meliakan Allah Kita maknai pandemi COVID-19 ini Adalah sebagai Wujud Allah mengingatkan kepada kita semuanya Karena sebelum ini Allah sudah mengingatkan kita dalam firmanya Allah sebenarnya sudah mengingatkan kita sebelumnya Bahwa kita supaya memperbanyak ingat kepada Allah Memperbanyak ingat tentang kekuasaan Allah Akan tetapi pada saat kita lebih banyak lupa dengan peringatan itu Allah menurunkan wabah COVID-19 ini Sehingga dengan Allah menurunkan wabah COVID-19 ini Allah mengingatkan kita Bahwa inilah wujud tanda kekuasaan Allah Allah menurunkan makhluk Keseluruh penjuru dunia Sehingga semua manusia yang ada di penjuru dunia pun merasakan Betapa luar biasanya wabah ini Sekaligus Allah memperingatkan kepada kita semuanya Yang sebelumnya Allah sudah memperingatkan orang harus membatasi diri Orang harus bisa menjaga pergaulan Antara yang haram Orang yang bukan mahrumnya harus dihindari Ketika orang banyak yang cenderung melupakan peringatan-peringatan Allah tersebut Allah menurunkan wabah ini Tujuannya adalah Allah memberikan peringatan Bahwa selama ini kita yang sudah Atau manusia yang sudah lepas kontrol Ini diperingatkan oleh Allah Bahwa saatnya Manusia itu ingat akan batasan Batasan yang sudah ditetapkan oleh Allah Sehingga secara langsung Secara otomatis dengan adanya peraturan social distancing Orang juga harus menjaga jarak Ini Allah punya maksud bahwa Peraturan orang harus menjaga pergaulan itu Saat-saat ini Bisa terlaksana Peraturan itu bisa wujud Orang akhirnya bisa membatasi diri secara langsung Jarak antara laki dan perempuan Yang sebenarnya itu sebagai aturan yang sudah ditegakkan oleh Allah Wahai saudaraku semuanya Mari kita maknai Pandemi COVID-19 ini adalah Sesuatu takdir dari Allah Dan bisa memberikan banyak hikmah untuk kita semuanya Terutama barangkali saudara-saudaraku yang saat ini Menjadi salah satu di antara sekian yang Sudah lolos dari maut Diberi kesehatan oleh Allah Yang sebelumnya sempat harus merasakan Betapa sakitnya ketika terkena wabah ini Sehingga akan bisa mensyukuri Betapa besar kenikmatan Allah Kesehatan dan kewarasan yang diberikan Allah selama ini Ternyata begitu besar Sehingga semakin menjadi orang yang bersyukur Bahwa kenikmatan yang dinikmati Yang sekarang yang sudah sekian lama dirasakan Itu punya makna yang besar Wahai saudaraku semuanya Pandemi ini bisa menjadikan orang Mendapatkan pahala yang besar dan derajat surga yang tinggi Apabila bisa bersabar Namun juga bisa menjurumuskan orang Semakin lama menjadi orang yang kufur Mudah-mudahan kita semuanya diberi ilham yang baik oleh Allah Kita tetap mendalam keimanan Sehingga bisa jadi orang yang sabar Dan bisa meraih pahala dan derajat yang tinggi Atas musibah pandemi COVID-19 ini Mudah-mudahan Sedikian yang saya sempatkan ini Bisa memberikan maaf dan barokah Alhamdulillah jazakumul hayroh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah jazakumul hayroh Telah menonton video ini Jangan lupa klik tombol subscribe Untuk menunjukkan dukungan ke channel LDI TV Dan klik tombol lonceng Untuk mendapatkan update video terbaru Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton